Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Ivan Dana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku Buku yang akan saya review kali ini lagi-lagi menarik dan kalau teman-teman sudah menyimak gitu ya di beberapa review buku saya sebelumnya Penulisnya sama gitu ya, yang banyak membahas bukunya ini tentang logoterapi Nah kali ini dalam bukunya itu juga masih akan membahas tentang logoterapi, dia adalah Viktor Frankl Judul bukunya adalah The Will to Meaning atau kalau di, apa ya, di indisarikan gitu ya Buku ini nanti akan membahas tentang penerapan logoterapi di dalam kehidupan sehari-hari Kalau teman-teman masih ingat di buku sebelumnya, Mansour for Meaning, itu berbicara tentang logoterapi ya Bagaimana membantu manusia menemukan makna dalam kehidupannya Nah di buku kali ini itu lebih banyak membahas tentang penerapannya seperti apa sih Terkait teknik logoterapi, konsep logoterapi, kayaknya juga berhubungan dengan konsep-konsep psikologi yang juga sudah ada saat ini Nah untuk itu, yuk kita simak review buku kali ini Bukunya ditulis oleh seperti yang teman-teman sudah tahu ya, Viktor Frankl yang merupakan Sekarang usia 92 tahun dan sudah meninggal, beliau itu, beliau adalah psikiater Rusia dan juga neurolog Yang merupakan korban selamat ya, dari peristiwa holocaust yang itu pembunuhan besar-besaran gitu Frankl adalah penemu dari konsep logoterapi dan juga analisis eksistensial Makanya kalau teman-teman mungkin baca bukunya akan banyak berbicara tentang Manusia itu ada untuk apa sih, kenapa manusia itu bisa ada dan kenapa Manusia itu banyak mencari makna tentang kehidupannya Nah beliau memang praktisi di situ dan memang banyak membahas di beberapa sesi yang beliau itu Tentang kaitannya dengan konsep eksistensial dan juga logoterapi Makanya kalau dilihat dari dua buku beliau ini yang cukup fenomenal ini adalah Mensur for Meaning, berbicara tentang manusia dan keberadaannya Dan yang kedua juga sama, The Will to Meaning juga sama juga Jadi memang beliau itu cukup berpengalaman dan itulah yang membuat kemudian buku ini menarik Karena buku ini kemudian buku kedua yang itu membahas lebih banyak tentang penerapannya seperti apa Dalam kehidupan kita sehari-hari Nah mungkin teman-teman dari penjelasan saya mungkin masih ada yang merasa bingung Seperti ini buku tentang apa sih ya Jadi memang buku ini tuh lebih banyak membahas tentang fondasi dan sistem dari logoterapi Kalau di buku Mensur for Meaning itu banyak dibahas tentang logoterapi dan penemuan logoterapi itu Ketika dia menjadi kem tahanan Memang banyak ceritanya tentang ketika dia menjadi seorang tahanan di kem itu Nah kalau di buku ini lebih menurut saya itu lebih fundamental Karena beliau banyak membahas tentang asal-muasal dari munculnya logoterapi Dan kenapa beliau bisa terpikir tentang logoterapi yang akhirnya beliau banyak membagian di berbagai kesempatan Di buku ini akan diurahkan beberapa asumsi dan prinsip yang mendasari logoterapi Ya mengingat bahwa kalau teman-teman masih ingat konsep logoterapi ya Berdasarkan pada tiga konsep yaitu Kebebasan bergendak, keinginan untuk bermakna dan juga tentang pencarian makna hidup Manusia itu hidup untuk mencari makna dalam kehidupan sehari-harinya Yang ketiga-tiganya itu Kebebasan bergendak, kemudian keinginan untuk bermakna dan pencarian makna itu merupakan satu rantai, satu kesatuan yang membentuk manusia itu menjadi utuh Dan di dalam buku ini juga masih akan dibahas tentang Gimana sih penerapan konsep logoterapi dalam dunia kedokteran, dunia psikologi dan juga penerapan keseharian saat ini Masih di buku ini juga, Viktor Frankl itu nanti akan menjelaskan Peran ilmu logoterapi itu yang utamanya sebenarnya untuk membekali manusia dengan kemampuan untuk mencari makna Karena kalau kita lihat memang sekarang makin banyak individu yang galau Kesulitan untuk mendapatkan makna kehidupannya Nah itu pas untuk memahami dan mempelajari logoterapi itu seperti apa Karena tujuannya memang untuk membekali kita dengan kemampuan untuk mencari makna kehidupan kita Waduh Nah untuk itu, di buku ini juga akan dijelaskan penerapan logoterapi dalam tiga cara penerapan Yang pertama adalah logoterapi dapat diterapkan dalam penanganan terhadap neurosis yang bersifat noogenik Ini setelah teman-teman bisa browsing ya Apa itu yang berakar pada frustansi eksistensial terkait pencarian makna hidup Jadi untuk penanganan orang-orang yang mencari makna hidupnya Nah logoterapi bisa dipakai juga Atau logoterapi juga merupakan penanganan neurosis psikogenik atau neurosis yang berakar pada masalah psikologis Jadi kalau ada masalah-masalah psikologis Jadi memang logoterapi juga bisa membantu itu Misalkan stres, depresi itu banyak juga logoterapi digunakan di hal-hal seperti itu Dan yang ketiga Logoterapi merupakan penanganan untuk neurosis somatogenik dengan penyebab biologi secara umum Jadi kalau kita merasa kita stres, kita depresi itu akhirnya berakar pada masalah-masalah fisik gitu ya Kita merasa gak sehat dan bisa jadi juga itu ditangani dengan logoterapi Karena banyak juga kasus-kasus yang diceritakan di buku ini yang menceritakan bagaimana logoterapi itu bisa membantu individu dengan berbagai macam isunya tentunya Secara umum kalau kita berbicara gambaran isi bukunya Buku ini nanti akan jadi dari dua bagian doang sebenarnya Jadi gak yang terlalu rumit Cuma dua bagian yang harapannya bisa membantu pembacanya Untuk memahami konsep logoterapi lebih dalam lagi Setelah membaca di buku pertamanya Dan juga penerapannya gimana sih dalam kehidupan kita sehari-hari Ada dua topik yang pertama adalah tentang dasar-dasar logoterapi Dan yang kedua adalah gimana sih penerapan logoterapi di dalam kehidupan Kita bahas sudah yang pertama kali ya terkait dasar logoterapi Karena juruh kalau misalkan saya pun dulu ketika pertama kali baca buku Mansers for Meaning gitu ya Sempat agak bingung gitu ya Awal-awal terkait konsep logoterapi Meskipun nanti di bagian akhir buku Mansers for Meaning itu ada dijelaskan dan akhirnya saya paham Tapi di buku ini dibahas lebih detail Dan di bagian pertama ini dibahas tentang konsep manusia menurut logoterapi Jadi ada fondasinya Menurut logoterapi manusia itu berdasarkan pada tiga pilar Manusia bergendak itu selalu berlandaskan pada kebebasan bergendak Dia punya kendali atas kehendaknya sendiri, kehidupannya sendiri, aktivitasnya sendiri gitu ya Harapan yang menciptakan makna Ternyata karena kita punya harapan itu menciptakan makna dalam kehidupan Dan juga membahas tentang makna kehidupan Ketiga pilar inilah yang akan membuat manusia itu bertahan Makanya kalau manusia itu gak punya kebebasan bergendak Dia jadi stres tertekan gitu dan dia merasa gak pas Karena ya kalau manusia punya kebebasan bergendak Dia jadi lebih bisa bertahan ketimbang yang tidak punya kebebasan bergendak Atau merasa tidak berdaya gitu ya Dan terkait makna kehidupan dan lainnya Kenapa sih kok manusia itu selalu berusaha untuk mendapatkan makna? Ini pembahasannya termasuk yang barusan saya bahas gitu ya Kita itu manusia itu lahir itu selalu berusaha untuk menciptakan makna Dan mencari makna kehidupan gitu Kenapa kok manusia itu selalu berusaha untuk mencari makna? Ya karena setiap individu itu pada dasarnya punya keinginan Untuk memberikan nilai Untuk memberikan makna bagi sekitarnya Maka ketika dia tidak memiliki makna bagi sekitarnya Dia tidak berharga Dia merasa tidak ada value yang dia berikan pada masyarakat di sekitar Ya maka di saat itu juga manusia akan mudah untuk kehilangan arah Paling gampangnya adalah kalau teman-teman sering gak sih ngerasa kalau Gak dianggap gitu ya oleh teman-teman kita gitu Apa yang teman-teman merasakan ketika gak dianggap? Mungkin ada yang biasa-biasa aja Tapi mungkin ada yang drop atau down ketika kemudian merasa tidak dianggap Nah bisa jadi teman-teman yang down ketika gak dianggap ini Ya karena memang dia merasa tidak memiliki makna Dia tidak merasa bahwa apa ya makna saya hidup itu Nah ini yang kemudian berpotensi membuat orang down, drop Bahkan mungkin banyak kasus itu bunuh diri Karena dia tidak menemukan makna kehidupan di sekitarnya Maka di bagian satu ini pembelajaran yang ingin disampaikan adalah Jadilah pribadi yang selalu memiliki makna bagi sekitarnya Yang dimulai dengan mari kita berkontribusi positif Dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan Karena itu bisa jadi akan membuat kita tahu posisi kita Tahu makna keberadaan kita Karena ada orang yang bilang bahwa kebahagiaan kita itu terletak pada orang lain sebenarnya Kalau kita hanya berusaha memuaskan diri kita sendiri ya kita gak akan pernah puas Kita beli banyak barang pun ya gak akan pernah puas gitu Tapi kalau kita berusaha untuk membagian orang lain Disitulah kita akan mendapatkan makna Kita akan mendapatkan kebahagiaan yang mungkin kita belum pernah rasakan gitu Nah jadi memang itu yang disampaikan di bagian pertama Memang yang membuat kita merasakan kenikmatan, kebahagiaan ya Ketika kita telah menciptakan sebuah makna Atau kita telah bermakna bagi orang lain di sekitar kita Dan yang kedua di bagian kedua ini dibahas tentang penerapan logoterapi itu seperti apa Di bagian kedua ini akan banyak dibahas fakta-fakta menarik Salah satunya adalah dalam kehidupan saat ini itu ternyata ditemukan Makin banyak orang-orang yang makin kehilangan makna dalam kehidupannya Dengan perkembangan teknologi, dengan kemudahan di berbagai bidang Ternyata kita justru kesulitan untuk menemukan makna Atau makin banyak orang yang kehilangan makna Jadi meskipun nih kadang kalau kita lihat misalkan kita sedang sibuk gitu ya Kita sedang sibuk dan orang ini kayaknya riuh banget kehidupannya sangat ramai Tapi bisa jadi orang itu merasa kosong Ada yang aneh dalam dirinya Ini yang disebut oleh Viktor Frankl dengan istilah yang teman-teman lihat adalah Ruang hampak eksistensial Yang memang perlu bahwa dibahas di buku ini juga Bahwa penting dunia pendidikan itu tidak hanya mengisi diri kita Dengan sesuatu yang bentuknya knowledge saja Tidak hanya pengetahuan saja yang diisi Tapi tentang bagaimana manusia itu dari awal sejak dini Diajarkan untuk menyempurnakan hidupnya dengan menemukan makna dalam kehidupannya Karena ya banyak orang terjadi itu kehilangan makna Dia sibuk, dia banyak teman tapi dia merasa kehilangan makna Apa makna saya? Jadi di bagian kedua ini dibahas harusnya pendidikan itu mengambil peran Untuk mengedukasi, tidak cuma ngasih tahu skill, tidak hanya ngasih tahu knowledge Tapi juga kemudian membantu individu untuk menemukan makna dalam kehidupannya Nah masih di bagian kedua ini juga akan dibahas teknik-teknik logoterapi Nah ini yang di bugi pertama mungkin tidak terlalu tampak gitu ya Gimana sih? Nah salah satu tekniknya, karena saya tidak bisa bahas semuanya gitu ya Karena keterbatasan waktu tapi Salah satu teknik yang digunakan, teknik logoterapi yang digunakan itu dikembangkan oleh Prof. Travelby Yaitu kaitnya dengan metode perubamaan Dalam metode ini dijelaskan bahwa pada utamanya manusia itu termotivasi oleh pencarian akan makna Di dalam seluruh pengalaman sakit yang semua orang pernah rasakan gitu ya Jadi manusia itu termotivasi oleh makna atas pengalaman hidupnya Atau pengalaman rasa sakit yang ada di dalam dirinya yang dia rasakan Gitu, jadi kalau teman-teman mungkin pernah belajar tentang rasa sakit gitu ya Kenapa rasa sakit ini muncul, kenapa rasa sakit ini membuat saya merasa berat gitu ya Nah justru karena kita pernah merasakan sakit Akhirnya kita jadi mendapatkan makna bukan tentang kehidupan Karena kita pernah jatuh, kita jadi dapat makna bahwa Oh ternyata kalau jatuh sakit sehingga saya harus berhati-hati Ini makna yang kita temukan akhirnya Sama, dalam setiap permasalahan kita bisa jadi Meskipun itu sakit saat ini gitu ya Tapi kita pasti mendapatkan makna Dan makin banyak rasa sakit kita rasakan Bisa jadi kita akan makin lebih dewasa Kita akan lebih bijaksana Dan kita akan tahu, oh ternyata ya hidup itu memang penuh dengan masalah Nah ini yang ingin disampaikan oleh Prof. Travelby Bahwa ya manusia itu belajar dari pengalaman dan rasa sakit Dan dari rasa sakit itulah kita akan mendapatkan makna Jadi kalau ada orang yang mencoba menghindari rasa sakit Bisa jadi dia malah akhirnya kesulitan menemukan makna kehidupannya Jadi kesimpulan yang kalau saya tangkap adalah Jalan di kehidupan ketika ada masalah Hadapi masalahnya Ketika ada rasa sakit, hadapi rasa sakitnya Karena itu yang akan membuat teman-teman menemukan makna Tentang kehidupan teman-teman Nah kesimpulannya secara umum buku ini Pas untuk dibaca bagi rekan-rekan yang Proses menemukan makna dalam kehidupan sehari Jadi kalau teman-teman ngerasa mungkin Saya tuh kok rasanya kosong Saya kok rasanya gelisah dan kurang Teman-teman perlu baca buku ini tuh memahami Makna tentang manusia itu seperti apa Atau buku ini juga pas dibaca menurut saya ya Untuk pendidik, guru, pengajar, trainer, edukator Yang ingin membantu memahami manusia Yang ingin, yang pingin bisa membantu orang-orang lain di sekitarnya Anak didiknya, orang yang diajari, orang yang ditraining gitu ya Untuk menemukan makna kehidupannya Atau juga bisa oleh para psikolog yang ingin Menemukan tools baru mungkin untuk membantu orang Untuk bisa menemukan makna kehidupannya Karena dalam buku ini ada beberapa tools Yang mungkin bisa membantu Kayaknya dengan logoterapi Untuk bantu meredakan masalah orang Kayaknya dengan pencarian makna kehidupannya Mungkin itu teman-teman yang bisa saya bagian pada kesempatan kali ini Moga-moga bermanfaat Kalau tertarik dengan bukunya silahkan baca versi lengkap fullnya Dan sampai ketemu di review buku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya